Tuhan lah pembela yang sempurna. Dan dia bukan hanya sekedar pembela yang bergelar sebagai pengacara, tapi dia pembela yang baik, dia pembela yang sempurna. Kalau dia menolong tidak minta balasan, bahkan dia menolong sampai tuntas sampai ke akar-akarnya. Dia adalah Allah yang lautan kasih. Dia pembela yang sempurna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi yaitu proses hukum yang sedang ia alami setelah dia dilaporkan oleh Habadro Munir dengan tuduhan sara dan juga penyebaran yaitu hok atau penyebaran kabar bohong. Ternyata sebelumnya pendeta Yusuf Manuburu pernah berkotbah dengan tema Tuhan pembela yang bergelar pengacara. Ia adalah pembela yang sempurna. Saya akan kasih Tuhan di dalam khutbahnya pendeta Yusuf Manuburu menyebut bahwa Tuhan adalah pembela yang sempurna. Saya akan kasih Tuhan mari kita akan melihat terlebih dahulu khutbah yang disampaikan oleh hambanya pendeta Yusuf Manuburu berikut ini. Haleluya. Mengenal kata pembela seringkali dikaitkan dengan pengadilan atau kasus-kasus hukum yang sedang dijalani oleh seseorang. Tapi itu pengertian yang sedikit sempit. Kalau kita mau melihat secara luas pembelaan itu di dalam semua aspek kehidupan daripada manusia itu. Karena manusia pada dasarnya terbatas tidak mempunyai kemampuan yang maksimal. Sehingga dalam kelemahan-kelemahan yang dimiliki manusia membutuhkan pembelaan. Artinya seseorang atau satu pribadi yang lebih mampu lebih bisa untuk mengatasi atau menyelesaikan setiap masalah yang dia hadapi. Itulah sebabnya bahwa manusia ini membutuhkan yang namanya pembela. Pembela di dalam semua lini kehidupan manusia kita juga tidak sempurna. Oleh sebab itu kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita mengerti bahwa kita adalah satu pribadi yang membutuhkan pembelaan. Dalam hidup ini pembelaan yang diinginkan oleh manusia seringkali membawa manusia kepada hal-hal yang membuat dia lebih banyak mengalami kesusahan. karena pembela yang dia hadirkan bukanlah pembela yang sempurna. Kita mungkin mengandalkan orang tua kita untuk membela kita. Orang tua kita terbatas. Orang tua kita juga punya banyak kelemahan. Orang tua kita juga banyak punya kekurangan. Jadi, di dalam hal ini di situ kita bisa melihat bahwa pembelaan yang dilakukan oleh orang tua pembelaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya itu tidak bisa berjalan seperti apa yang diharapkan. Itu sebabnya kita harus kenal siapa pembela yang sempurna. Siapa yang bisa menolong. Siapa yang bisa melepaskan kita. Jadi, sadarilah di dalam hidup ini bahwa alamat yang kita tuju adalah alamat yang tepat. Bukan alamat yang asal-asalan. Jadi, kita melihat bahwa firman Tuhan jelas menuliskan kepada kita bahwa pembelaan yang sempurna itu hanya datang dari Tuhan. Di dalam pendidikan kita, kita butuh seorang pembela. artinya dia menolong kita. Dia melepaskan kita dari hal-hal yang kita tidak paham. Dari hal-hal yang kita tidak sanggupi. Menyangkut biaya, jangan bilang lagi masalah pelajaran. Ya, mungkin terlalu sukar bagi kita. Karena keterbatasan-keterbatasan kita di dalam berpikir untuk menyelesaikan soal-soal di dalam pelajaran. maka kita perlu pembela. Siapa pembela kita? Pembela kita adalah Tuhan. Jadi, jangan berpikir bahwa otakmu bisa membela hidupmu. Otak kita terbatas. Makanya kita perlu guru di sekolah. Guru juga bukan menjadi pembela di dalam hidup ini. Karena guru pun belajar. Pembela yang utama itu adalah Tuhan. Pembela yang sempurna itu adalah Tuhan. Jadi, jangan keluar dari situ. Kenalilah siapa yang sanggup membela hidupmu. Siapa yang sempurna yang bisa menolong. Jadi, sekali lagi di dalam hidup ini kita harus tahu dan harus sadar diri. Kita butuh pembela. Kita perlu penolong. perlu satu pribadi yang lebih kuat dari kita. Dan perlu satu pribadi yang baik. Karena kalau kita perhatikan banyak pembela yang bekerja bukan berdasarkan kebaikan. Tapi pembela yang bekerja berdasarkan uang. Ya, maaf kalau saya sebutkan banyak pengacara yang membela cuma berdasarkan uang. Jadi, Anda punya uang, kami bela. Anda tidak punya uang, kami tidak bela. Ya, inilah realita yang kita temukan di dalam hidup ini. Jadi, kenalilah bahwa pembela yang sempurna itu adalah Tuhan. Dialah yang bisa menolong. Hal yang terpenting, kita harus mencari pembela yang sempurna. Pembela yang sempurna tentu kriterianya satu, dia mempunyai keahlian yang sempurna. Dia adalah pribadi yang mengerti. Dan kedua, dia adalah pribadi yang baik. Oleh sebab itu, siapa yang bisa menjadi pembela yang sempurna? Hanya Tuhan. Karena kalau kita ketemu dengan pembela yang bekerja berdasarkan hal-hal jasmani, maka kalau engkau tidak memiliki sesuatu untuk bisa membayar mereka, mereka tidak akan membela hidup. Carilah Tuhan. Tuhan adalah pembela yang utama. Tuhan adalah pembela yang sempurna. Di dalam hidup ini, kesehatan kita pun juga perlu dibela. Ya, karena manusia rentan dengan penyakit. Sedikit-sedikit manusia sudah terserang dengan kelemahan tubuh, sakit, bahkan penyakit yang bisa berbahaya. Ada begitu banyak orang yang mengandalkan uangnya untuk berobat. Ada orang begitu banyak juga yang mengandalkan dokter. mereka bilang, oh ini dokter tamatan luar negeri. Pengetahuannya bagus. Nah, ini orang-orang yang mengandalkan pembelaan dari hal-hal yang datangnya dari manusia. Saya mau katakan kepada kita, kita tidak bisa seperti hanya mengandalkan. Dokter hanya bisa memberikan obat yang menyembuhkan kita, itu adalah Tuhan. Jadi, jangan salah alamat. Carilah pembela yang benar-benar menyelesaikan. Bukan pembela yang justru membawa kita kepada hal-hal yang membuat kita nanti pusing tujuh keliling. Ya, karena apa? Karena kita salah alamat. dokter juga terbatas. Dan dokter tidak bisa menyembuhkan. Dia hanya bisa memberikan obat. Dokter hanya bisa mendiagnosa. Tapi kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Ada terlalu banyak jenis penyakit yang belum ditemukan obatnya. Ada terlalu banyak jenis penyakit yang cukup berbahaya buat seseorang. Anda perlu pembela. Siapa pembela kita? Tuhan dia adalah pembela yang sempurna. Jadi dialah yang disebut pengacara. Dialah yang disebut lawyer. Dialah yang bisa menolong hidup kita. Dialah yang bisa membebaskan kita dari tuntutan-tuntutan hal yang mungkin kita tidak sadari atau mungkin kita tidak mengerti mengerti tiba-tiba dia sudah datang. Kenalilah dan jangan salah alamat. Milikilah seorang pembela yang sempurna. Satu pribadi yang sanggup melepaskan hidupmu. Dialah pembela yang agung. Dialah pembela yang sempurna. Dalam rumah tanggamu juga engkau perlu pembela. Karena apa? karena di dalam perjalanan rumah tangga yang namanya suami istri ada banyak perbedaan. Bahkan perbedaan-perbedaan itu seringkali menimbulkan pertengkaran. Bahkan bisa berujung kepada perceraian. Siapa yang baik? Siapa yang bisa menolong rumah tangga seperti itu? Siapa yang bisa menjadi pembela? Bukan pengacara. Bukan lari ke pengadilan. Itu namanya benang kusut. Ya memang secara hukum di dunia kita bisa menggunakan mereka. Tapi ingat pembela utama itu adalah Tuhan. Kalau engkau menginginkan Tuhan hadir dalam hidupmu kalau engkau menginginkan Tuhan menolong hidupmu datanglah kepada dia. Dialah pembela yang sempurna. Dia yang bisa melulukan hati seseorang. Dia yang bisa menaklukkan hati seseorang. Ya dia lah pembela di dalam rumah tangga. Engkau tidak mungkin bisa berjalan sampai kepada akhir kalau rumah tanggamu diderai dengan begitu banyak perselisihan. Dan itu sebabnya kita perlu pembela. Kalau engkau sebagai anak kau juga perlu pembela. ya pembela untuk selalu hadir di dalam hidupmu. Karena orang tuamu tidak selalu hadir di dalam hidupmu. Orang tuamu terbatas. Kadang engkau ada di satu tempat orang tuamu ada di tempat yang lain. Dia tidak bisa selamanya untuk membela hidupmu. Tapi Tuhan lah pembela yang sempurna. Dalam segala hal kita butuh pembela. Dalam keselamatan di dalam perjalanan kita butuh pembela. Karena ada begitu banyak kecelakaan ada begitu banyak hal-hal yang kita tidak harapkan. Siapa yang bisa membela kita? Siapa yang mengetahui jalan hidup manusia? Siapa yang tahu ada celaka di depan? Siapa yang tahu ada serangan di depan? Siapa yang tahu ada hal-hal yang bisa terjadi di dalam hidup kita secara tiba-tiba? Tuhan lah pembela yang sempurna. Sebab itu jadikan dia sebagai pembela dan dia bukan hanya sekedar pembela yang bergelar sebagai pengacara tapi dia pembela yang baik. Dia pembela yang sempurna. Kalau dia menolong tidak minta balasan. Kalau dia menolong bahkan dia menolong sampai tuntas sampai ke akar-akarnya. Bahkan yang kita tidak miliki pun dia sediakan karena itulah memang karakter Tuhan hakikat Tuhan. Dia adalah Allah yang lautan kasih. Dia pembela yang sempurna. Jadikanlah dia pembela mu dan berjalanlah bersama dia maka hidup mu akan tertolong. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kebenangan. Amen. Ya, saya kasih Tuhan demikian isi kotbah pendeta Yusuf Manubulu sebelum beliau ditangkap Polisi di mana beliau membahas mengenai Tuhan pembela yang bergelar pengacara. Dia adalah pembela yang baik. Dia adalah pembela yang sempurna. Ya, saya kasih Tuhan saat ini pendeta Yusuf Manubulu yang sedang menghadapi proses hukum yang menjerat beliau dengan tuduhan Sarah dan juga penyebaran berita bohong. Ya, saya percaya bahwa kekuatan daripada Tuhan akan menyertai beliau sesuai dengan kotbahnya. Bahkan saya percaya orang yang mendengar kotbah ini mereka yang berusaha menangkap mereka yang berusaha untuk menjerat dengan hukuman kepada pendeta Yusuf Manubulu mereka akan berpikir bahwa pendeta Yusuf Manubulu pasti akan dibela Tuhan. Mereka akan ketar-ketir mendengar kotbah ini kita juga terus mendoakan supaya pendeta Yusuf Manubulu disertai Tuhan dalam menghadapi proses hukumnya kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah merancangkan segala sesuatu bagi kehidupan hambanya. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia yaitu bagi mereka yang terpang sesuai dengan rencana Allah kita percaya kita percaya bahwa Allah akan berkerja dalam kehidupan pendeta Yusuf Manubulu dalam menghadapi proses hukum yang sedang beliau hadapi kirinya kuasa Tuhan dinyatakan bujijat Tuhan dinyatakan pembelaan Tuhan dinyatakan sesuai dengan iman beliau ya demikian sahabat pembahasan yang bisa saya sampaikan kiranya menjadi berkat bagi sahabat terkasih jika lo sahabat diberkati tinggalkan komentar di kolom komentar berikan masukan dan juga saran dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan terima kasih sahabat Tuhan Yesus memberkati kita sekalian haleluya amin